Hidup di dalam dia. Ketika kita sudah menerima kebaikan Tuhan, kita harus tinggal di dalam dia. Dalam konteks kedewasaan, kita itu bukan hanya orang yang selalu yang suka mengecap segala kebaikan Tuhan lalu kita tinggalkan begitu saja. Ketika kita sudah mengecap segala anugrah Tuhan, kita harus tinggal di dalam dia. Kita bukan golongan-golongan orang, kita bukan golongan orang yang mungkin Bapak Ibu pernah ke puncak jalan-jalan pada waktu pulang ke Jakarta. Bapak Ibu mungkin istirahat beli ole-oleh. Di puncak itu kan ketika kita beli ole-oleh, kita dikasih kesempatan untuk mencicipi sebelum kita beli. Betul ya? Entahkah kita ini golongan hanya orang yang mencicipi, tidak beli. Ataukah kita orang yang golongan ketika kita sudah mencicipi, lalu kita beli. Tapi yang Tuhan mau kita bukan orang seperti itu. Kalau kita sudah mencicipi, mengecap segala kebaikan Tuhan, kita tidak boleh pergi begitu saja. Tinggal di dalam Tuhan. Barang kalau kita menjadi seorang pemasak yang luar biasa, yang dipakai pemasak, pokoknya semua sajian masakan kita enak gitu. Kita pasti belajar sama masternya, gurunya. Betul? Guru itu akan memberikan kita kesempatan untuk mencicipi masakannya sendiri. Supaya kita percaya kalau dia guru gitu ya. Supaya kita percaya kalau dia itu handal dalam juru masak gitu. Tapi setelah itu ketika kita sudah mencicipi, dia akan suruh kita mengikuti dia, memperhatikan dia, belajar kepada dia. Supaya kelak juga kita bisa menyajikan masakan yang sama. Seperti guru tadi. Betul? Karena dikatakan ketika kita mengecap segala kebaikan Tuhan. Dikatakan ikutlah aku. Kita enggak mungkin bisa menyajikan rasa yang sama seperti Tuhan lakukan, kalau kita enggak tinggal bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa menyajikan masakan yang sama, rasa yang sama, tapi kita enggak tahu rahasia dapurnya Tuhan. Kenapa kita enggak tahu? Karena kita enggak mau tinggal. Kita seperti golongan-golongan orang yang pergi ke puncak tadi. Hanya mencicipi, pergi. Hidup di dalam Tuhan ketika kita mengecap segala kebaikan Tuhan, kita harus mengikut dia dan tinggal di dalam Tuhan mengajar kita. Betul? Dan kita pun di dalam Tuhan, di dalam Kristus, kita enggak bisa bersaksi Tuhan itu baik, bersaksi segala berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita enggak tinggal di dalam dia, kita tidak mungkin dan tidak mungkin orang lain merasakan kebaikan Tuhan melalui kita. Yang artinya istilah sekarang, kita menjadi berkat kalau kita enggak tinggal di dalam Kristus. Betul? Orang kita di luar kok, bagaimana kita bisa menyajikan dengan masakan yang Tuhan lakukan? Kalau kita enggak mengikut dia dan enggak tinggal di dalam dia. Betul? Tapi dikatakan proses kedewasaan, salah satu ciri orang dewasa secara rohani, kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Tapi kita enggak mungkin bisa menjadi berkat kalau kita enggak tinggal di dalam Tuhan. Ketika kita mengecap segala kebaikan Tuhan, Tuhan katakan, ikut aku dan tinggal di dalam aku. Inilah proses kedua bagaimana kita bisa mencapai tahap keduasaan rohani, yaitu tinggal di dalam Tuhan karena salah satu ciri orang dewasa mampu menjadi berkat bagi.